Intro Sebuah unggahan di sosial media Twitter tentang seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Depok tengah viral. Viralnya kasus ini karena bukannya mendapat pembelaan, sang istri justru ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Polres Metro Depok pun buka suara menjelaskan duduk berkaranya. Kasat reskrim Polres Metro Depok AKBP Yoken Hiros Baruno mengatakan, informasi yang beredar tak sepenuhnya benar. Peristiwa KDRT ini terjadi pada akhir Februari 2023 lalu, yang mana sang istri berinisial PB terlihat cekcok dengan suaminya berinisial BI. Sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadilah perkelahian. Tak cuma itu, sang suami juga mendorong sang istri. Mendapat tindakan kekerasan seperti itu, sang istri pun melakukan perlawanan dengan meromas alat vital sang suami. Untuk melepaskan remaksan itu, sang suami memukul sang istri. Buntutnya, keduanya pun melaporkan kekerasan tersebut ke Polres Metro Depok, yang mana sang istri melapor lebih dulu, baru setelah itu disusul si suami. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan para ahli pidana, Yogen mengatakan pihaknya menetapkan keduanya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang mengajukan restoratif justice dan langsung diupayakan oleh pihak kepolisian. Namun dalam proses restoratif justice tersebut, pihak sang istri tidak menghadirinya, hingga buntutnya kasus itu pun kembali berlanjut. Menyoal pendahanan, Yogen mengatakan pihaknya tidak mendahan sang suami karena rekomendasi dari dokter. Sang suami harus menjalani operasi karena luka parah pada bagian telapidnya akibat diremas oleh si istri. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi saat ini kondisinya antara suami dan istrinya itu dua-duanya sudah menjadi tersangka ya Pak? Sudah, sudah tersangka karena dari adia tidak hadir si istrinya. Jangan, kalau memang si suami tidak ditanakkan, memang rekomendasi dokter? Rekomendasi dokter ya? Rekomendasi dokter dari rumah sakit dibawa ke tahanan kita, kemudian dari dokter kita juga akan rekomendasi seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!